Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas dan seperti biasa di pagi hari ini saya akan review dan sinopsi singkat dari game-game yang keren seperti contohnya adalah game Pro Evolution Soccer 2013 atau PES 2013 atau PES 2013 juga dikenal sebagai World Soccer Winning Eleven 2013 di Asia adalah sequal dari PES 2012 yang dikembangkan oleh konami permainannya diumumkan pada 18 April 2012 dan dirilis untuk Xbox 360, PC, PS3, Wii, 3DS, PS2, dan PSP pada tanggal 20 April, sebuah trailer muncul menampilkan bintang sampul Christian Ronaldo dirilis di Youtube trailer debut yang lebih ekspensif dirilis pada 24 April di trailer terutama provokus pada kemiripan yang akurat dari Christian Ronaldo dalam gaya pelawi dan mengiring bola dengan rekanya di kehidupan yang nyata dan video game PES 2013 ini dirilis di seluruh dunia pada 7 Juni 2013 mode permainan sesi pelatihan sangat penting untuk menghasilkan tingkat kontrol total yang baru serangkaian panduan berjalan akan memudahkan pemain ke dalam selok-belok, umpan, sepat, dan tembakan manual dan juga memungkinkan mereka untuk memperbaiki kontrol di atas main sekunder melalui peningkatan kontrol off the ball dan gerakan kaki yang cekatan dari lap ke penjaga gawang kehidupan sepak bola diperkenalkan di PES 2012 football life adalah istilah yang umum untuk bagian online Master League menjadi legenda dan liga master seri yang populer masing-masing telah melihat sejumlah besar perubahan dan penambahan dengan cara untuk meningkatkan ginerja tim dan mendapatkan uang untuk mendapatkan pelatihan khusus untuk mengatasi kelemahan tim sementara transfer lebih terbuka dengan alasan yang lebih jelas mengapa negosiasi terhenti pemain akan menginginkan kepastian pada elemen kunci dan akan mengatakan bahwa mereka bergabung dengan tim dengan banyak pemain yang berhasil untuk menguisi mereka oke itu saja yang bisa saya sampaikan di review sinopsis singkat di game 3DS ini jadi jangan lupa like, share, dan juga subscribe juga channel ini dan see you on the next video